Peresmian tol Jakarta Otor Ring Route 2, ruas kuncian serpong menimbulkan pertanyaan. Presiden Jokowi Dodo pun akui banyak yang mempertanyakan kenapa harus membangun jalan tol tersebut. Menurut Jokowi, jalan tol Jor 2 akan mempercepat konektivitas antara Jakarta dengan Banten. Selain itu, banyak kerugian yang ditaksir sebelum jalan tol tersebut dibangun, termasuk kerugian BBM. Banyak yang bertanya pada saya, Pak Presiden, mengapa kita perlu membangun jalan tol ini? Saya jawab. Yang pertama, jalan tol ini akan mempercepat dan memperlancar konektivitas Banten dan Jakarta. Saya sering mendengar keluhan orang yang bolak-balik dari Banten, Jakarta, Jakarta-Banten. Katanya, Pak. Kita ini bisa tua di jalan karena macet. Kerugianya besar sekali, baik dari sisi waktu yang terbuang di jalan yang menyebabkan daya saing kita akan semakin tergerus. Serta, satu lagi, semakin banyak biaya yang kita keluarkan untuk biaya BBM. Tidak hanya itu, menurut Jokowi, dengan hadirnya jalan tol tersebut, pembangunan Jakarta dan Banten akan semakin terintegrasi sehingga distribusi logistik akan lebih mudah. Yang menambahkan, jalan tol Jorodua tersebut juga akan semakin mempercepat perekonomian Banten sebagai penyangga DKI Jakarta. Kedua, dengan selesainya jalan tol kunciran Serpong ini, kawasan-kawasan industri yang ada di Jakarta dan di Banten akan semakin terintegrasi. Sehingga distribusi logistik akan lebih mudah, akan lebih lancar, terutama distribusi barang yang melalui pelabuhan perang. Jadi, jalan tol akan menyambung antara sentra-sentra produksi dengan sentra-sentra distribusi. Semakin tersambung, maka akan semakin efisien. Yang artinya, daya saing kita akan semakin baik dalam investasi maupun daya saing produk-produk kita akan semakin meningkat. Yang ketiga, jalan tol ini akan bisa mempercepat gerak perekonomian Banten sebagai milayah penyangga di bukota Jakarta. Kejenuhan investasi di Jakarta bisa dilipatkan ke Banten karena konektivitas Jakarta-Banten semakin tersambung. Dan dengan demikian, ekonomi Banten bisa bergerak lebih cepat. Dari Tangerang Selatan, Nafi Tafiski melaporkan.